Intro Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Putra Kali ini kita akan mengulas produk dari si merah menggoda lagi Apalagi kalau bukan DCK ya teman-teman ya Nah, tools yang akan kita bahas adalah Bor cordless yang saat ini menjadi bor kasta tertinggi dari brand DCK Gak tau kalau nanti keluar lagi yang speknya lebih tinggi ya Soalnya si biru kemarin baru aja rilis yang serinya 20160 Nah, yang akan kita ulas kali ini serinya adalah KDJZ03-13 Ini dia penampakannya Yang sudah subscribe channel ini pasti tidak asing lagi dengan desain dari bor ini ya Saya sudah pakai bor seri ini tapi dari yang hijau Kurang lebih sekitar 3 tahunan Sampai sekarang masih josh dan tidak ada kendala Masih enak digunakan Jadi di mata saya reputasi bor seri ini sangat baik ya teman-teman Oh ya, sedikit informasi ya DCK baru saja restock banyak produk power tools Yang corded, yang pakai kabel Ataupun yang cordless, yang pakai baterai Jadi yang sedang mencari power tools dari brand DCK Buruan beli selagi barang masih panas Masih banyak barangnya Jadi enak milihnya ya teman-teman ya Sekarang juga lagi ada promos Setiap pembelian cordless DCK varian 1 baterai atau 2 baterai Dapat voucher Indomaret 25.000 rupiah Berlaku kelipatan Ini misalnya kalian beli 5 unit cordless varian 1 baterai Dan 5 unit cordless varian 2 baterai Kan totalnya 10 produk ya Maka akan mendapat total 10 voucher Indomaret 25.000 rupiah Kalau di total 250.000 jadinya Lumayan ya Nah untuk menghemat waktu Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan Untuk kemasan produk masih menggunakan koper plastik berwarna merah Kalau kualitas dari koper ini tidak usah diragukan lagi ya Jelas terjamin Jadi dapat melindungi isi di dalamnya dengan baik Di paket pembelian kita mendapatkan buku petunjuk penggunaan Dan ada yang sudah berbahasa Indonesia Mantap DCK ya Jadi tidak perlu diterjemahkan lagi Ada bahasa Indonesia nya Lalu ada kartu garansi Dan sistem garansi DCK Pokoknya yang terbaik ya Tidak perlu diragukan lagi Garansi DCK gratis penggantian suku cadang Dan jasa servis selama 1 tahun Dari tanggal pembelian Atau berlaku untuk 1 kali klaim Lalu setelah itu gratis jasa servis Dengan diskon 40% Untuk suku cadang berlaku seumur hidup Seumur hidup ya Sampai kita mati Atau sampai alat yang gak ada lagi Selanjutnya kita juga mendapatkan 2 buah baterai 20V Dengan kapasitas 4Ah Dapat juga docking charger Lalu disini ada handle tambahan Dan terakhir unit mesinnya Untuk wheel quality Ya ini board cordless seri tertinggi dari DCK ya teman-teman Jelas wheel quality jempolan punya Bisa dilihat sendiri ya Kualitas brand global lah pokoknya Untuk bahan yang digunakan Jelas premium Jauh lah kalau dibandingkan dengan brand generic Yang harganya mirip-mirip Untuk fitur chuck keyless penguncian satu tangan Selanjutnya disini ada 3 mode Untuk mengebor biasa Mengebor dengan impact Dan mode menyekrup dengan pengaturan torsi Tinggal sesuaikan saja torsinya dengan kebutuhan kita Disini ada pengaturan percepatan Ada 2 pilihan ya Gear 1 untuk torsi tinggi Gear 2 untuk RPM tinggi Berikutnya ada pengaturan arah putaran LED light LED light untuk membantu saat kita bekerja di tempat yang minim cahaya Pada trigger ada variable speednya Semakin dalam kita tekan maka kecepatannya akan semakin tinggi Terakhir pada baterai ada indikator baterainya Untuk spesifikasi baterai 20V 4Ah Untuk docking charger Output maksimal di 40-an watt Untuk mengecas baterai 4Ah dari 0 sampai dengan 100% Membutuhkan waktu 1 jam 40 menit Untuk kapasitas cak 13mm RPMnya kalau sesuai dengan spek tertulis Pada gear 1 maksimal 500 RPM ya teman-teman ya Namun kalau saya uji menggunakan takometer digital Maksimalnya hanya di angka 450 RPM Pada gear 2 maksimalnya 2000 RPM kalau tertulis Namun reelnya di angka 1800an RPM Untuk torsi maksimal 125 Nm Cukup besar untuk ukuran torsi sebuah bor Untuk uji performa yang pertama disini Kita akan mengebor kayu meranti Menggunakan mata bor auger dengan diameter 19mm Saya gunakan kecepatan nomor 2 terlebih dahulu ya Nanti kalau nggak mampu kita akan ubah ke nomor 1 Tapi sepertinya mampu ya Sepertinya ya Coba aja Bismillah Ya mampu ya teman-teman ya Uh ini patah nih Kita cabut dulu Kita coba sekali lagi Ya Ada terjadi loose power Tapi masih bisa dilanjutkan Biar lebih yakin Kita coba sekali lagi ya Oke Nggak ada masalah ya Torsinya memang cakep ya teman-teman ya Menggunakan mata bor Dengan diameter 19mm seperti ini Masih mampu di kecepatan nomor 2 Kita tambah lagi beban ya Sekarang saya menggunakan mata bor auger Diameternya 25mm Kita masih gunakan yang nomor 2 ya Untuk gearnya Nanti kalau nggak mampu kita ubah ke nomor 1 Bismillah Ya Mati ya teman-teman ya Untuk nomor 2 Tidak bisa ya teman-teman ya Kita harus ubah ke nomor 1 Jelas Nomor 1 tidak ada masalah Kita coba sekali lagi Kalau menggunakan Gear nomor 1 Jelas Ini ya Langsung masuk ya teman-teman ya 120mm nya memang Terasa ya Torsinya gila Selanjutnya saya akan mengebor besi Dengan ketebalan Kurang lebih 1 cm Atau 10 mm Menggunakan mata bor Logam ya Dengan diameter Dengan diameter 7mm Kita Lihat ya Oh iya saya gunakan kecepatan nomor 1 ya Kalau nanti kelamaan Kita tambahin Kalau nanti kelamaan kita tambahin Untuk menggunakan waktu ya teman-teman ya Untuk Menghemat durasi Saya gunakan kecepatan nomor 2 Mantap Cepat sekali ya Asalkan mata bornya tajam sih Tidak ada masalah Tapi kalau menggunakan kecepatan nomor 2 Seperti ini Ya yang kalah adalah Mata bornya ya Tepat habis Biar tidak terlalu panas Saya putar Perlahan aja ya Ya enak ya Tidak ada masalah Asalkan mata bornya tajam Nih Dapat berlubang dengan sempurna Untuk menyekrup Bor ini masih bisa ya teman-teman ya Digunakan untuk menyekrup Tetapi menurut saya sih Kalau menyekrup menggunakan bor Kurang nyaman hasilnya Nah kalau kalian ingin menyekrup Gunakan Nomor 1 ya Untuk jeernya Modenya Mode menyekrup Jangan nomor 2 Kenapa Kenapa kalau kalian menggunakan yang nomor 2 Dan skrupnya besar-besar seperti ini Bisa merusak gearboxnya ya teman-teman ya Kalau sudah rusak dan terjadi rompal atau keausan Maka repot nanti Jadi gunakan yang nomor 1 Ini kita akan coba ya Ini ukernya adalah 2 inci ya untuk panjangnya Tapi untuk diameternya ini lebih besar daripada skrup biasa ya Kita akan coba masukkan Ke media Kayu Mahoni Untuk torsi Saya gunakan nomor 20 Terlebih dahulu ya Terlebih dahulu ya Panjang 2 inci Seperti ini Kita akan coba Yang panjangnya 4 inci Masih menggunakan torsi Nomor 20 Ya Masih oke ya Masuk dengan sempurna Tidak ada masalah Terakhir kita akan melakukan pengemboran Medianya adalah Kornblok beton Disini saya menggunakan Matabor Masonry Dengan diameter 10mm Gear nomor 2 Modenya Hammer Impact Bismillah 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 Oke, masuk dengan sempurna ya teman-teman ya. Pukulan impact-nya kuat, namun terasa kasar di tangan ya. Kurang nyaman menurut saya untuk impact-nya ini. Tapi ya oke ya, tenaganya mantap. Nih, konblok beton, ini lumayan keras ya teman-teman ya. Dampat ditembus. Untuk performa, bor ini tenaganya badak ya teman-teman ya. Sangat cocok digunakan untuk kerja dengan mata bor yang ukurannya besar pada media kayu. Bagi kalian yang sedang mencari bor dengan torsi besar, mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif ya. Untuk mengebor besi, asalkan mata bornya tajam, pastinya tidak akan ada masalah. Nah, untuk mengebor kongret yang memang keras, bor ini masih mumpuni ya teman-teman ya. Tapi menurut saya, impact-nya terasa kasar. Jadi kurang nyaman aja. Untuk yang tidak terlalu keras, seperti tembok bata atau hebel, jelas tidak akan ada masalah. Untuk harga bor ini ada beberapa pilihan. Unit only tanpa baterai harganya Rp 850.000, paket 1 baterai Rp 1.490.000, dan paket 2 baterai atau paket lengkap harganya Rp 1.790.000. Untuk apa yang kita dapatkan? Harga segitu sudah sangat masuk akal menurut saya. Bagi kalian yang berminat untuk membeli KDJZ 0313 ini, dijual di official store DCK. Nah, untuk official store DCK sendiri ada di beberapa e-commerce, seperti Toppet, Shopee, TikTok, dan Lazada. Link pembelian seperti biasa ada di kolom deskripsi, silahkan cek di bawah. Oh iya, sekarang DCK juga rutin live di Shopee. Jadi penonton bisa sambil bertanya di sana ya. Sebelum check out kan kita bisa tanya-tanya dulu tuh, mengenai produk yang akan kita beli. Dan juga bisa dapat merchandise juga, ataupun potongan harga, kalau penonton punya kupon yang bisa dipakai di marketplace masing-masing. Dan bagi kalian yang ingin tahu seputar informasi produk-produk DCK, selain web, kalian bisa kunjungi juga sosial media mereka. Ada di Instagram, TikTok, Youtube, dan Facebook. Link juga sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, seperti biasa kalau ada pertanyaan bisa dituliskan pada kolom komentar. Saya Butra, Assalamualaikum Wr. Wb.